Halo semua, kembali lagi di channel Junior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP VPSPP ya guys Setelah beberapa hari cuy, mungkin kita tuh udah sangat sering bermain game MotoGP 24 Tapi hari ini cuy, kita tuh akan comeback lagi bermain game MotoGP di VPSPP ya guys Soalnya cuy, hari ini gue itu akan mencoba dan juga mereview mode terbaru lagi ya guys Saya merancu, untuk mode kali ini dibuat oleh channelnya Bagus AirGamers ya guys Saya merancu, sudah ada di channel guys, kalau ini merupakan mode dari Moto3 ya guys Jadi langsung aja cuy, disini kita tuh akan review bareng-bareng ya guys Nah cuy, disini kita tuh sudah di bagian menu guys, disini cuy kalian bisa perhatikan Dari segi logo, sudah menjadi logo MotoGP 24 ya guys Walaupun cuy, disini dari segi modnya itu guys, bukan 2024 guys, melainkan 2023 ya guys Dan kalian perhatikan cuy, disini ada background seorang juara dunia tahun lalu ya guys Saya tuh, jauh memang sih ya guys, dengan tim Leopard Racing ya guys Oke cuy, ini menarik banget Jadi langsung aja, disini kita masuk ke menu RZ Let's go Oke, selalu satu, disini kita akan coba bermain di mode hard dulu ya guys Karena cuy, disini kalian bisa lihat ya, ini dia guys Ada seorang jauh memang siatu yang sekarang sudah di Moto2 Kebetulan dia tuh, kalau nggak salah, berada di tim Pertamina Mandalika Cuma sayang sekali, kalau nggak salah, performanya di Moto2 agak kurang gitu ya guys Saya jarang sekali cuy, melihat dia berada di posisi terdepan Bahkan kadang-kadang itu nggak kelihatan listnya guys Soalnya cuy, bener-bener kadang berada di bawah guys Jadi sekarang tuh, kalau nggak salah, dia tuh Setim dengan Bobine Schneider di Pertamina Mandalika kelas Moto2 ya guys Tapi kemarin cuy, ini dia, kalian bisa perhatikan Dia tuh berada di Leopard Racing dan menjadi juara dunia ya guys Kalau kalian perhatikan cuy, dari segi reflect ya, dari segi ini juga juga Kalian bisa perhatikan dari segi Leafly-nya, ini bener-bener sangat bagus dan juga rapi banget ya guys Sementara cuy, disini kita akan lanjut di bagian kedua ya itu Untar suci-subuki ya guys ya Dengan Leafly yang sangat bagus juga Sementara disini ada Dennis Onfu guys Wah, ini keren juga ya guys Sementara cuy, disini ada, oke disini ada Antonio ya guys ya Ini cuy, kalian bisa perhatikan si Antonio Sapa guys Gue agak kurang panggilan dengan ini guys Sementara cuy, disini ada Colin Major cuy Dari tim apa nih guys, Husku Iparna ya guys Di Napol tim, nampaknya cuy Sementara cuy, disini ada Ayamu Sasaki guys Nah, kalian bisa perhatikan guys, dari segi Leafly-nya juga sangat-sangat keren abis cuy Jadi, lo monto teri itu bisa dibilang guys Leafly-nya itu kurang lebih banyak coraknya gitu ya guys Setelah cuy, disini ada Stefano Nefa cuy Nah, ini dia guys, ini adalah speed up racing Bukan sih guys, kalau gak salah sih guys, kebangan komisien benar disini Ada Ivan Orto lah guys Nah, ini dia gesa, ini juga kalau gak salah Juara dunia tahun... Kenapa lah gesa Ivan Orto lah ini kayaknya Eh, wicenku parah ya, gesa bukan Ivan Orto salah Wicenku parah sih, ini ada pemalap perempuan cuy Atau pencewek gesa, yaitu Anak Karasko Gimana kalau gak salah dia itu, pernah juga di USBK Kemudian, pernah juga di Moteviki ya Sementara cuy, disini ada David nunia cuy Yes, pokoknya bukan Moteviki ya Maksudnya di kelas Moteviki ya Sementara cuy, di SBK itu kalau gak salah cuy Di kelas SWAT SPP ya Kalau gak salah, ya Sementara cuy, disini ada penungunya cuy Sementara cuy, disini dia cuy Setim dengan anak karasko tadi, guys Sementara cuy, disini ada David Alonso guys Di tim Gas-Gas ya, gesa Nah, ini dia guys Dan cuy, disini ada Yeroshoken Amanaka Nah, ini dia gesa, ini merupakan Apa tuh, kalau sekarang kan, kalau gak salah Untuk Leafly-nya itu sudah hampir sama Dengan yang di kelas MotoGP Sementara cuy, ini merupakan Kelas gas di tahun 2023, guys Sementara cuy, disini ada Mario Surya Gs Di timan Asia, guys Yang mana cuy Ini merupakan pembalap yang sekarang Sudah menjadi pembalap Moto2 ya Dari segi, apa tuh Ibu ya cuy, ini bener-bener tangan kerendangan Gesa rapi cuy Sementara cuy, disini ada Purosato, Toru Purosato ya Nah, ini dia cuy, ini kurang lebih Kalau gak salah, penampilannya baru juga ya Cukup lumayan memungkinkan juga Cukup ataupun merupakan musuh tampaknya Sementara disini Ada Bretel, cuy, Mario Bretel Apanya, gesa Dimana cuy, disini ada Tim apa nih, guys Nah, gue tuh kurang-kurang tahu Kalau Moto3, kesalahan cuy Dan ditayangin Jadi, kadang-kadang nonton Kadang-kadang gak juga ya, guys Sementara cuy, disini ada Romano Venati Oke, disini Romano Venati Oh, ini adalah Sini per tim ya, guys Ya, ini akan misalnya cuy Disini Romano Venati Ini ada fotonya ya, guys Jadi, itu hanya ini saja Hanya nomor saja Sementara cuy, disini ada Lorenzo Oke, disini guys Dia, oh, CIP Grand Power ya, guys Ya, disini ada John Watley Oke, ini mantap, guys Kalau bisa berhenti, guys Ini sangat-sangat hand up, guys Bisa kalian bisa lihat Ini, guys Wah, ini, guys Sementara cuy, disini ada Asman Nah, ini apa nih Pembalap dari Malaysia, mungkin, guys Ya, ini apa tuh Empty Helmet, guys Nah, ini dia Sementara cuy, disini ada Ada cuan Kelso Oke, guys Wah, sementara cuy, disini ada Oke, lumayan banyak nih, guys Ada parioli Dapin Holgado Oh, disini, guys Kenapanya cuy Ini libri Tim Ini, guys KTM juga cuy Cuman, dia tuh Kayak Apa tuh Pramusim gitu Gisa Ini, namanya Tambahan sih Atau bukan Ya, guys Nah, ini juga cuy Ini, buka libri Ini libri Versi original Ya, guys Kenapanya cuy Sudah selesai Sampai sini Tadi, guys Oke cuy Wah, ini bagus Sini Kalau misalnya Kayak gini Dia tuh Pinji Moto Kalau sekarang Kalau gak salah Dia tuh Udah kayak Moto2 Itu Wah, ini kan Ini, guys Menggunakan Gresi Ini Sini 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 Sementara Sini Siapa, itu kadang-kadang Di siarain, kadang-kadang enggak Juga, guys Sini 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 Kita akan Mencoba untuk balapan Bersama siapa Kita cari yang ini Oke Nampaknya, disini Kita akan coba Balapan ini oke nah disini kita setelah naik aja guys biar agak sedikit matching ini guys disini kita akan mulai oke cu ini dia kurang lebih untungnya kurang lebih sama dengan yang versi kemarin guys disini nya apa tuh buat dibikin atas lagi disini kita ketuakan balapan disini dia udah setelah naik kayak kemarin guys disini kita akan mulai oke guys ini dia cu dan kalau perhatikan ada UI baru ya guys ya kalau kita perhatikan ada UI baru di bagian bawah ya kalau kita perhatikan dan BTV guys gue kira hilang bakalan hilang pas di setarnya ternyata gak guys cuman it's okay cu ini adalah suatu yang pas ini baru ada UI baru ya guys jadi kayak kayak apa tuh pertarungan gitu guys walaupun gak berubah-ubah hanya gitu aja soalnya ini hanya kayak stiker doang gitu cu disini pertarungan antara siapa tuh guys antara 89 Horge Martin ya guys ya oke kalau bisa perhatikan cu cuman kalau di motosuri siapa guys 89 cu oke gue kira tadi bakalan di hilang guys ternyata gak cu ya jadinya disini apa tuh nutupin apa sih namanya bandnya ya guys oke guys walaupun agak sedikit kelihatan gimana gitu cuman ya udah kalau nanti ini inovasi gue kira tadi hilang guys ternyata tidak cu ini selapanya namanya sampai air res kalau kalian bisa perhatikan guys dari sini juga cu dari sini sini fenometernya mantap sekali guys ya fenometernya fenometernya dan juga disini ada logo dari channel bangun airgamer guys dan juga cu disini ada nomor 47 ya guys disini cu untuk nomornya setelah gocong-gocong tadi itu tidak berubah ya guys gue kira cu nomornya itu berubah ikutin apa tuh nomor dari rider yang kita pakai ternyata cinta guys itu nomor yang dibuat tetap yaitu 47 kalau gak salah guys ada itu nomor yang 47 di setiap tinggi kalau gak salah sih guys ya kalau misalnya disini oh ternyata sudah di versi 12 bisa ternyata nilai perhanu tidak terlalu sesulit itu guys kita sudah di versi 12 itu bisa apa keterjadi cu kayaknya hampir sini sama guys cuman memang agak sedikit lumayan apa sih namanya susah ngejarnya cuman kalau kalian misalnya dari segi persaingannya level normal sama hari ini kurang lebih sama ya guys bisa gak kayak ngejir banget itu mereka cu itu rasanya disini kita pol gas pol lagi guys oke santan disini kita akan coba dari posisi sebelah guys oke depan kita cu ada dari apa ini report team apa aja guys ya langsung disini kita pol gas pol oke sampai itu di depan kita ada stepan eh nampainya itu di depan kita ada siapa sih namanya romano penati tadi guys ya oke langsung disini kita pol gas pol di posisi sebelah masih mencoba guys dan kalian bisa lihat dari segi tampil uanya juga disini diubah kayak jadi lebih berwarna gitu disini kita akan pol gas pol lagi jadi sekarang itu udah kewarna kemerah-merah gitu biasa yang berhati warna putih ini juga tetap dengan berhati-hati teran 7 ya biasa kita sudah berada di posisi ke 10 oke agak skim lebar guys sayang sekali kali ini guys kita kembang namanya tibungan 2 lagi di posisi 10 di posisi 10 oke jadi di moto gpsp ini memang gapnya itu benar-benar dijawabkan biasa kalau misalnya kita kemudian overtaking jarang sekali di overtaking kembang cuma kalian bisa lihat disini gapnya jauh banget biasa udah mulai kemuliaan di posisi 10 apakah kita bisa menujar guys ini bisa sering biasa dalam mode hari itu kita pol gas pol ya masuk namanya warner bagus sekali masih mencoba disini bisa apakah bisa menujar dan dari segi itu sangat mantap juga benar-benar efeknya sangat benar bagus rapi banget sebentar kalian bisa lihat disini kita pol gas pol kembali oke oh agak sedikit lebar lagi sayang sekali kita akan coba untuk pol gas pol kembali oke di depan kita ada siapa tidak terlihat sampai sekali guys santai buat kalian yang mau nostalgia dengan Moto3 2023 padahal ini sudah 2024 kalian bisa cobain ini kita pol kembali bersama kembali jauh guys oke ini apakah masih dilap ketiga lucu ke downhill guys waterfall oke ini dia kita akan coba lagi kita akan coba untuk menggaspol motor kita ini lagi kita lihat siapa yang bisa tapi ini ini untuk MotoGP bukan versi Europa melainkan versi USA jadi disini kalau kalian lihat tadi tidak ada dua musim soalnya ini merupakan versi USA yang hanya satu musim disini ada stefano neva juga kita overtaking oke bagus sekali walaupun disini kita melebar di overtaking kembali oleh stefano neva oke disini ada dua kita sudah kali ini kalian bisa lihat kita kami coba untuk overtaking perlindungan ini yaitu stefano neva penting stefano neva kita inside bagus sekali bosku oke lepas kita oh agak sedikit tadi bisa terjadi yang comeback kita berhasil bertahan tapi bisa di depan kita nampak ini nampak ini adalah anak karas buka kalau dari segini ini adalah hasil overtaking kali ini kalian merasikan kembali pol kita disini akan coba untuk overtaking in slide line bagus sekali itu adalah anak karas yang bisa di posisi 8 kali ini bisa last corner apakah masih bisa kesempatan bagi kita untuk mengejar nampak di depan kita ada pembalap dari leopard racing official kita akan coba untuk kembali untuk fine life coba masuk kembali corner guys oke ini ada latar Suzuki one guys oke yes kalian bisa perhatikan disini leopard racing kita akan overtaking dan kali ini kita masih tetap bertahan kita akan mencoba untuk agak sedikit oke santai yes santai disini masih belum bisa cuy untuk pemain ketat dan juga kuat pertahanan yang dilakukan oleh seorang tanpa bukit bukit hingga kita masih belum bisa untuk menjigal atau blok tapi di re-inflate line kita berhasil dan kali ini oh kita tutup bagus sekali kesah pertahanan yang dilakukan oleh Stefan dan kali ini kalian bisa lihat kita masih ada pembalap yang coba kita akan bekerja apakah masih bisa guys oke disini kita akan coba cuy oke sedikit mengambil kerpetan lalu dalam dari kita menuju ke waterfall dan ini apakah kita masih ada oke kita mencoba untuk lagi guys sedikit kita langsung mengambil tapi tidak ada celah lagi oke main jauh dan kali ini kita akan coba untuk terakhir tidak bisa lagi kita berakhir di posisi ketujuh ya lupa di sini kita pol motor 3 2023 kita berhasil di posisi ketujuh wah mantap sekali kita akan lihat dari sikit detail di MotoGP 2023 ini bisa perhatikan di sini kita kalian terbuka di stefano nepa wah mantap banget ini bisa perhatikan mantap kalau ya ini oke mantap oke bisa perhatikan dari depannya dari samping dari belak itu benar-benar sangat keren banget jadi buat kalian yang mau download link sudah gue taruh di deskripsi dan jangan lupa di dukung channel bagus air gamer jadi bisa sampai di seluruh video kita apa dan kali ini kita akan berjalan di video selanjutnya ganti jangan lupa di like comment dan subscribe video bye 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 Terima kasih.